Sebanyak 52 Kepala Desa Kabupaten Pasir mengikuti bimbingan teknis penyusunan dokumen RPJM Des Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 di Hotel Keryat 1 Rengas Selasa 29 Juni 2021. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir, Romi PRW Nadi. Hadir dalam kegiatan itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim, Jauhar Ependi, Kepala DPMD Pasir Hulemi, serta Kepala Bapak Dalit Bang Muksin selaku narasumber BIMTEK. Romi Perwinadi mengatakan BIMTEK ini dilakukan dalam rangka pembinaan kepada Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Des yang sudah harus diselenggarakan 3 bulan setelah Kepala Desa dilantik. Apalagi beberapa Kepala Desa yang dilantik, beberapa waktu lalu itu adalah Kepala Desa baru yang memerlukan pembinaan dalam proses penyusunan rencana pembangunan 6 tahun ke depan selama kepemimpinan mereka. Romi mengatakan dalam penyusunan RPJM Des hendaknya disinkronkan dengan visi dan misi Bupati Pasir. KDS-KDS baru ini menjadi alat dia dalam melaksanaan ketugas selama 7 tahun. Karena sekarang ini perencanaan itu dilihat dari lockdown dan bottom up. Nah ini harus benar-benar disinergikan perencanaan atas dan perencanaan ketugas masyarakat. Selama 7 tahun disinsun dengan harapan apa yang menjadi visi-visi Kepala Desa bisa terjalan dengan baik dan aman dari aspek hukum. Sementara asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemprov Kaltim Jawara Ependi menilai pentingnya pembinaan ini bagi para Kepala Desa. Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menggelar BIMTEK karena menurutnya Kabupaten Pasir adalah daerah pertama yang menggelar pembinaan bagi Kepala Desa pada tahun ini dibanding 6 kabupaten lainnya di Kalimantan Timur. Oleh pemerintah Kabupaten Pasir dalam balik ini kinas pemberdayaan masyarakat desa itu sangat strategis sekali karena tidak seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Timur berpikir ke arah itu. Jadi ini langkah awal yang cukup bagus Kepala Desa yang mau berdugas diberikan pemekalan supaya apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu bisa dikenaikan. Yang secara cepat itu memang baru dilakukan di Kabupaten Pasir. Kalau yang lain itu menunggu jangka waktu yang lama setelah perjalanan sekian bulan baru ada pelatihan. Dan menurut saya ini sangat bagus sekali dan ini ada sinergitas ya tadi ada dari perusahaan memberikan bantuan membackup kegiatan ini. Saya pikir itu sangat bagus sekali dan mudah-mudahan tahun depan kalau ada kegiatan pil kandis lagi barangkali materinya bisa ditambah. Mungkin tidak cukup dua hari tapi bisa empat hari sampai lima hari. Media Center Kominpo Pasir mewartakan.